Tim penanggulangan keadaan darurat PT Pertamina EP Jatibarangville telah melakukan penutupan terhadap adanya kebocoran minyak mentah di jalur pipa minyak Desa Amis. Upaya ini dilakukan agar peristiwa ledakan di pipa penyalur minyak mentah ini tidak terulang. Belasan pekerja dari PT Pertamina EP Region Jawa memperbaiki pipa minyak mentah yang mengalami kebocoran di sekitar lokasi kebakaran di blok sumur dalam Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Indramayu. Hari ini kebocoran sudah dapat ditangani pada pipa yang menyalurkan minyak mentah dari stasiun pengumpul Tugu Barat I ke stasiun pengumpul utama PT Pertamina EP Cemara. Legal Relations Manager Asset 3 PT Pertamina EP Yosi Ardila mengatakan rembesan minyak yang mengakibatkan kebocoran pipa diduga akibat adanya retakan pada pipa minyak tersebut. Terima kasih. Terima kasih.